Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit kepada para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak oleh penyebaran virus corona atau COVID-19. Relaksasi berupa penundaan pembayaran cicilan kredit sampai dengan satu tahun hingga penurunan bunga. Dengan kebijakan itu, otoritas jasa keuangan atau EJK pun mengingatkan perbankan dan non-perbankan atau leasing mengikuti arahan pemerintah. Menindak lanjut di hal tersebut, leasing SMS Finance Jabang Kolakau, Sulawesi Tenggara mulai melakukan kebijakan penundaan kredit bagi nasabahnya. Edo, sendirian perwakilan SMS Finance menjelaskan, untuk mengetahui persyaratan mengajukan penundaan kredit, nasabah bisa mengakses di web resmi SMS Finance atau bisa juga datang langsung ke kantor terdekat. Ia menambahkan, hingga saat ini sudah ada 20 nasabah yang telah mengajukan penundaan kredit dan dipastikan akan terus meningkat seiring dampak adanya COVID-19. Bisa dilihat di web kita sendiri, di web kita ada di SMS Finance, web code tadi, disitu dijelaskan semua bagaimana prosedur-prosedurnya, penanggungannya bagaimana, bentuknya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, disitu semua jelas. Jadi, kemarin itu, di situ, beberapa hari lalu, dengan syarat ketentuan yang ada di web itu. PDR-nya juga bisa di dalam di situ, terus untuk pengajuan di web itu, wajib di web itu sendiri di situ. Nah, ini yang bisa saya jelasin seperti itu. Tapi kalau di kantor cabang, kita pengajuan dulu kantor pusat, nanti kantor pusatnya bagaimana, aksesinya terdiri dari kantor pusat yang menjelaskan. Dari kontributor Kolaka, Sri mengabarkan.